Apakah Anda rindu diberkati Tuhan? Apakah Anda ingin menjadi berkat bagi sesama? Mari kita nikmati berkat Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan dari seri Renungan Harian Pulang Kerumah. Selamat menikmati. Judul Renungan kita hari ini ialah langkah pertama dalam penerimaan. Mari kita berdoa. Bapak di sorga, kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami saat ini memenuhi pikiran kami dengan kuasa roh kudus agar kami boleh memahami akan kebenaran firman yang siap kami renungkan dalam nama Yesus. Amen. Ayat inti kita hari ini diambil dari Amsal Pasal 28 ayat yang ke-13. Firman Tuhan berkata, Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Saudaraku, orang-orang yang belum merendahkan dirinya dihadapan Allah dengan cara mengakui kesalahan mereka berarti belum memenuhi syarat pertama penerimaan itu. Jika kita belum mengalami pertobatan yang tidak perlu disesalkan dan belum mempunyai kerendahan hati yang sejati dalam jiwa dan roh yang tulus mengakui dosa-dosa kita, jijik akan kesalahan-kesalahan kita berarti kita belum berusaha dengan sungguh-sungguh mencari keampunan dosa. Dan jika kita tidak pernah mencarinya dengan sungguh-sungguh, maka kita tidak akan pernah mendapat damai Allah. Satu-satunya sebab mengapa kita tidak mendapat keampunan dari dosa-dosa kita pada masa lampau ialah, karena kita tidak mau merendahkan diri serta menurut syarat-syarat firman kebenaran itu. Petunjuk-petunjuk yang jelas telah diberikan mengenai hal ini, pengakuan dosa apakah dihadapan orang banyak atau sendirian haruslah dengan sepenuh hati dan dinyatakan dengan tulus. Bukan karena rasa terpaksa dari orang berdosa itu, bukan pula dengan cara sembrono dan remik atau dipaksa oleh orang-orang yang tak menyadari rasa jijiknya sifat dosa itu. Pengakuan yang mengalir dari segenap jiwa berjalan menuju Allah yang mempunyai kasih yang tiada batasnya. Penulis Masmur berkata seperti berikut, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Masmur 34 ayat 19 Pengakuan yang sesungguhnya selalu bersifat unik serta mengakui dosa-dosa yang khusus pula. Barangkali keadaan dosanya sedemikian rupa sehingga harus dibawa kehadapan Allah saja. Mungkin itu harus diakui kepada orang-orang yang telah menderita karenanya atau mungkin pula kesalahan yang dilakukan dihadapan orang banyak sehingga perlu diakui dihadapan orang banyak. Tetapi semua pengakuan haruslah pasti dan langsung pada sasarannya mengakui dosa yang nyata-nyata telah dilakukan. Tanpa pertobatan dan pembaruan yang sejati pengakuannya tidak akan diterima Allah. Harus ada perubahan yang pasti dalam kehidupan. Segala sesuatu yang sifatnya menentang Allah harus dibuang. Inilah hasil yang murni dari penyesalan kita akan dosa itu. Tugas yang hendak kita lakukan amat jelas dipaparkan di hadapan kita. Basulah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatan yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak-hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Yesaya 1 ayat 16 dan 17 Berbicara mengenai pekerjaan pertobatan, Paulus berkata, Sebab perhatikanlah betapa justru duka cita yang menurut kendak Allah itu mengerjakan pada kamu kesungguhan yang besar, bahkan pembelan diri, kejengkelan, ketakutan, kerinduan, kegiatan, penghukuman. Di dalam semuanya itu, kamu telah membuktikan bahwa kamu tidak bersalah di dalam perkara itu. Doa Kerintus 7 ayat yang ke-11 Tuhan Yesus memberkati kita hari ini, mari kita berdoa. Bapak di sorga terima kasih, karena saat ini kami boleh mendengarkan akan kebenaran firmanmu. Kami boleh merenungkannya sepanjang hari ini, dan ini boleh menuntun kami hari ini, untuk membawa diri kami lebih dekat dengan engkau. Kami menyerahkan semua aktivitas kami hari ini ke dalam tanganmu. Kami menyerahkan seutunya hidup kami, hanya di bawah kendalimu. Pakai kami sesuai dengan rencanamu. Jadikan kami seluruh berkat bagi sesama. Karena kami menyerahkan total kehidupan kami, hanya dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!